Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube ku Marni Zuya Pasbar Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ku Silahkan di subscribe ya Like, comment, share Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua gak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan untuk proses pembuatannya Yuk simak dan tonton video-nya Kita siapkan wadah Kemudian 200 gram margarin 175 gram butter Kalau mau ekonomis Bisa pakai full margarin ya Kemudian ini kita mixer Sampai halus dan lembut ya bunda 30 gram gula halus Kemudian 3 butir kuning telur Sedikit vanili Boleh cair ataupun vanili bubuk ya Kemudian ini kita mixer lagi Sampai semua bahan tercampur rata Kemudian 525 gram tepung terigu Saya pakai kunci biru ya bunda 30 gram tepung maizena Dan 50 gram susu bubuk Kemudian semua bahan ini kita aduk Sampai tercampur rata ya Biar lebih cepat dan lebih gampang Lebih baik kita gunakan tangan ya Untuk mengaduknya bunda Biar semua bahan ini bisa tercampur dengan rata Dan pastikan juga tangannya Sudah dicuci bersih ya Nah setelah Seperti ini hasilnya ya Ini adonannya sudah Bisa untuk dibentuk Sudah tercampur semua ya bunda Ini sudah halus ya Kita ambil sejumput adonan Sekitar beratnya 1 gram Kemudian ini kita pipihkan ya bunda Dan kita kasih selai nanasnya Ini kita tutup Sampai selainya tutup dengan sempurna ya Kemudian kita gulung-gulung lagi Lebih kurang seperti ini ya bunda Baru ini kita letakkan ke loyang Ini kita lakukan sampai semua adonan habis Nah ini sudah selesai kita buat bulatkan ya bunda Bikin setengah kilo tepung terigu Jadinya 3 loyang Ini saatnya kita masukkan ke dalam oven Dan sebelumnya ovennya sudah kita panaskan ya Kita panggang lebih kurang sekitar 20 menit Baru kita keluarkan dari ovennya Ini setelah kita keluarkan dari oven ya bunda Ini semua kita tunggu sampai dingin Baru kita oles dengan kuning telurnya Saatnya untuk kita poles dengan kuning telurnya ya bunda Ini saya menggunakan 1 kuning telur Dengan sedikit minyak makan Nanti kalau kurang bisa kita bikin lagi ya Dan ini setelah kita olesi dengan kuning telurnya ya Saatnya untuk kita panggang lagi Sebentar aja Taraaa Akhirnya selesai juga ya bunda Pertama Nyoba bikin nastar Dan ini warnanya Asli warna kuning telur ya Tanpa Tambahan kewarna makanan Terima kasih telah menonton! Ini aku kemarin habis beli kokokran ya Ini kokokran warna coklat Ini aku beli seperempat ya bunda Harganya Rp 20.000 Untuk di Kabupaten Pasangan Barat ya Kemudian ini aku beli cupnya Tiga cup ini Rp 5.000 ya Dalam satu cup ini isinya sekitar Rp 20.000 Kemudian ini ada Trimit Kalau saya bilang sih ini Trimit ya bunda Ini untuk hiasannya nanti Ini ada coklat batang Warna pink Saya ambil warna pink ya Untuk coklatnya Sesuai selera aja Mau yang warna putih oke Warna hijau Warna pink Ataupun warna coklat ya Tergantung selera masing-masing Dan ini ada juga Ada margarin Oke sebelumnya Coklat batangnya ini Kita lelehkan ya bunda Kita kasih Margarin sedikit Untuk berat coklatnya Ini ada 250 gram ya bund Atau seperempat Nanti aku gunakan Sebanyak Tiga Margarin Oke Sebelumnya ini Airnya kita panaskan ya bunda Sampai dia mendidih Baru kita tim coklat batangnya tadi Nah ini udah mendidih ya bunda Kemudian kita tambahkan Satu sendok makan Margarin Oke Ini kita matikan dulu ya bunda Api kompornya Selanjutnya Koko krannya ini Kita susun di cupnya ini ya bund Sampai jumpa 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 Nah barulah kita siram dengan coklat lelehnya ya Bunda Untuk memudahkan pekerjaan kita tuang ke plastik segitiga ya Terima kasih telah menonton Nah ini udah selesai ya Bunda Koko Kranz coklat pinknya Tiga cup ini ya kertas kue ini Jadinya sekitar 70an ya Banyak juga Dan ini sisa Koko Kranz kita Masih ada sisa ya Bunda Dan untuk coklatnya pun masih ada sisa juga Sangat-sangat ekonomis Gak memakan waktu Gak memakan tenaga Dan cepat selesainya Simple kan Bunda Nah ini kita tunggu sampai kering ya Sampai coklatnya membeku Mengeras gitu Nah barulah kita masukkan ke toples Oke Cukup sekian dulu ya Bunda video dari aku Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax